Malmingan sama Bastien Bastien lagi nantri pancong Namanya Bastien, ia bukan sembarang beruk, ia pintar, terlatih, bahkan sangat cindak dengan manusia Layaknya hewan peliharaan kesayangan, Bastien ternyata punya banyak kebolehan Salah satunya bisa bersalaman, memeluk, bahkan mencium Saking cerdasnya, beruk jantan ini begitu terkenal di sosial media, bahkan diundang ke acara TV Untuk mengenal langsung seberapa pintarnya Bastien, tim Insert Investigasi pun mendatangi langsung kediaman Hafiz Sang pemilik beruk alias majikan Bastien yang tinggal di kawasan Bekasi, Jawa Barat Disinilah terungkap bahwa Bastien ternyata memiliki koloni atau kawanan keluarga sebanyak 8 ekor Ini kok ternyata ada Bastien-Bastien yang lain apa gimana nih? Oh ini koloninya, sahabatnya Bastien, ini Bastien family, keluarganya Bastien Mas ini ada berapa ya? Ada 9 ekor sama Bastien Ada namanya gak sih mas? Ada, ada namanya semua Ini namanya Ucrit, ini cacat, dia punya kelainan genetik Jadi tulang-tulangnya itu bengkok-bengkok, terus kakinya pendek Jadi dia gak bisa melarikan diri ketika diserang sama yang lain gitu Jadi dibully Iya dia dibully Siapa nih? Ini namanya Marco Marco, hai Marco No, gak boleh gigit-gigit Ini Marco, ini Preti Ini siapa dia namanya deh? Monique ya? Ini namanya Monique, aduh kaget Itu Mona Nah yang itu Johnny Yang ini Ireng Nah yang ini Rani Ini semua hasil rescue Ini sahabat sejati saya ini Bastien Sini Sini Eh Sini Nah Bastian tuh bisa begini loh pemirsa Hei Bastien Shhh Shhh Shake hand Ini Shake hand Good boy High five Salah, salah No, no, no Sit Sit Salah Salah komen Good boy Blok, blok, blok 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 Malas ya mu Sini gendong, gendong Shhh Bastian No Ini dia guys Bastien Awalnya sih iseng-iseng doang kan Cuma kayak buat dokumentasi Karena seneng ini punya Apresiasi diri lah sebenernya Karena bisa punya Beruk besar yang jinak gitu Kayak kebanggaan tersendiri kan istilahnya Gak semua orang bisa gitu Punya beruk besar yang jinak gitu Nah dari situ Awal mulanya Iseng-iseng kan dokumentasi Kita posting-posting Karena Kalau di save di hp kan penuh kan Gak muat Nah akhirnya posting-posting Eh tiba-tiba fiep Fiep kan Yaudah posting-posting terus tuh Tadinya tuh iseng-iseng doang Eh bablas Akhirnya jadi ini deh Viral juga di tiktok, instagram Sebelum famous juga sebenernya Udah banyak yang ngeluk Jadi sebelum famous juga Udah Ngerasa kayak famous aja Sebelum bertemu Hafiz Dan terkenal seperti sekarang Dahulu kala Bastian dikenal sebagai Beruk Pometik Telapa Postur badannya yang besar Serta kelincahannya Membuatnya kerap dijadikan Sang majikan sebagai sumber rezeki Namun sayang Gara-gara beberapa kali Menyerang manusia Ya akhirnya disekolahkan Di tempat Hafiz Pertemuan pertama mereka inilah Yang menjadi cikal bakal Persahabatan mereka Terurai hingga sekarang Bastian ini sebelumnya adalah Bastian ini sebelumnya adalah Bruk pekerja Pemetik Lapa Nah disana mungkin dia Karena ngelawan mulu ya Akhirnya dijual Dijual sama temen saya Dibawa ke Jakarta kan Nah di Jakarta Saya ngekipnya disini Nah setelah Setelah Dua hari Kalau gak salah Dua hari Bastian itu dikirim lagi tuh Ke daerah Jawa Timur kan Nah di Jawa Timur itu Ngerang lagi sama onernya Ternyata Setelah dijinakin Dia masih ngelawan gitu Nah akhirnya dibalikin lagi ke sini Nah dari situ Mulai Kesel juga tuh tadinya tuh Akhirnya dipinterin tuh Dia saya pinterin Udah pinter lama-lama sayang Pas gitu Akhirnya yaudah Saya yang bayar Saya yang beli Gitu Karena awalnya udah sayang Karena juga Di sisi lain mikir Kasian juga Kalau misalkan Pindah owner terus Dia ngelawan lagi Pastikan Mengalami kekerasan lagi Nah kalau ini kan Paling diajarin seperti manusia aja Sebenarnya ya Yang paling utama sih Gak galak sama semua orang gitu Jadi Dia bisa merasa nyaman Sama seseorang Walaupun dia Punya trauma yang cukup besar ya Jadi dia Walaupun ada orang di sekitar dia Dia gak nyerang gitu Gak protect Gak sama Dia jarin salaman gitu Jadi biar lebih Apa namanya Bisa berinteraksi sama orang lain gitu Bisa berinteraksi sama orang asing Seken Sejatinya Beruk merupakan jenis makaka Yang tersebar di wilayah Thailand Bagian selatan Malaysia dan Indonesia Mereka merupakan satwa terestrial Namun juga pemancat pohon terbaik Tak heran Di Sumatera Hewan memang dipelihara Untuk membantu manusia memetik kelapa Namun pada kenyataannya Tak semua buruk diperhatikan Selayaknya Hal inilah yang memicu buruk Lepas kendali Hingga menimbulkan trauma Trauma ini juga Yang dialami bastian Untung saja Di tangan Hafiz Perlahan rasa trauma yang dialami bastian Perlahan sirna Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pandi Pandi Kalau mandi paling sehari sekali aja Kalau yang lain Tapi kalau untuk yang di dalam Misalkan saya lagi bawa yang lain juga Itu ya mandi bisa di bawah 3 kali Di pempas kalau yang ini Kalau yang di dalam rumah Di pempas Cuma kan kalau di luar Dia ditandang kan Jadi tinggal nyemprotin bagian bawahnya aja Pake sampo nya sama kayak orang sih Sebenernya Sampo bayi juga bisa Kalau saya biasanya pake sampo bayi Iya Soalnya seneng aja gitu Bau-bau bayi gitu kan Habis-habis kita pake minyak telon Pakein bedak gitu Jadi Baunya bau bayi